Intro Iman Jimbo dan sejumlah musisi Sunda lainnya menampilkan musik Sunda eksperimental pada selasa 14 Februari kemarin malam. Music Shelter nampak atusiasme para penonton hingga pengamat budaya Sunda memenuhi ruangan. Acara musik yang bertajuk Let's Think Intimate Session ini menampilkan sebuah hasil karya eksplorasi Iman Jimbo dan teman-teman musisi. Sejumlah musisi seperti Teguh Permana, Dinaris Kianti, Cucu Kurnia dari Firman Shannugraha Indra, dan Chandra Dudu berkolaborasi dengan Iman Jimbo dan menampilkan musik yang luar biasa. Komposisi musik tradisional yang kental dengan ritme eksperimental kontemporer ciri khas Iman Jimbo dimunculkan. Dengan alunan kecapi dari Iman Jimbo, bonceret dari Chandra Dudu, suling kendang dari Cucu Kurnia terdengar begitu harmonis saat terpadu dengan musik modern seperti keyboard dan drum. Belum lagi suara Dinaris Kianti yang mengalun merdu menjadi pelengkap. Dalam samutannya, Iman Jimbo mengatakan bahwa musik yang ditampilkan ini merupakan sebuah karya yang natural oleh masing-masing musisi. Musik karya ini musik eksperimental, naturalitas, apa adanya. Mengekspresikan dirinya masing-masing dengan berbagai alat musik masing-masing dengan kaya masing-masing juga. Tapi bisa menjadikan sebuah karya yang satu-satu rasa, intinya adalah menyatu, kata Iman Jimbo. Di tengah acara, Iman Jimbo memanggil seorang yang diketahui berwarga Belgia untuk datang ke panggung. Drik diketahui sudah menunggu 10 tahun untuk bertemu Iman Jimbo. Ia mengaku terkesima saat melihat penampilan Iman Jimbo di Belanda saat itu. Selagi musik eksperimental kembali disuguhkan dengan tambahan Drik yang bermain drum. Sebagian malam, antusiasme penonton semakin padat. Beberapa dari mereka turut merekam musik yang ditampilkan. Salah satu penonton mengatakan musik yang ditampilkan ini luar biasa dan sesuai dengan ciri khas dari Iman Jimbo sendiri. Musik di akhirnya dengan penampilan yang luar biasa dengan riuh tepuk tangan dari penutup. Iman Jimbo pun berterima kasih kepada para musisi yang nampil. Tak lupa Iman juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton. Ia juga mengingatkan agar selalu ingat akan jati diri sebagai bagian dari budaya Sunda. Acara ditutup dengan foto bersama antara Iman Jimbo, Tago Permana, Dina Rizkyanti, Cucu Kurnia, Dari Firman Syah, Nugraha, Indra, Chandra, Dudu, serta Drik. Gimana nih Manji buat kacaranya nih? Alhamdulillah hari ini di Indonesia tacaranya musik eksperimental, naturalitas apa adanya, mengekspresikan diri masing-masing dengan berbagai alat musiknya masing-masing, dengan kayaannya masing-masing, tapi menjadikan sebuah karya satu, satu rasa. Intinya maknanya kurang ngaji sili asa, sili asa, sili tikani asa sama manusia. Bukan Jeprutnya, Jeprut itu dalam arti bahasa Jeprut itu ya kebebasan berekspresi, tapi jadi satu rasa. Ini yang pertama kan ya kalau dibuat? Yang pertama, eh bukan, dari dulu dulu pernah karena pandemi itu. Nanti ada lagi. Nah di kota Bandung itu banyak musisi di Jawa Barat. Ini baru beberapa persen. Nanti, wah masih banyak. Masih banyak. Tadi itu siapa aja yang nanti, Pak? Teguh, Kunai, Dadi, Terus Cucu Jebet, Terus ada Bonceret, Chandra Dudu, alat musik yang terbuat dari Bambu. Ada Marin, oke. Marin dia penggerak band Indy. Indra Jenggot, posisi Airline. Ah, aku ke Snowball, iya lah. Lupa bisa, baru dah. Oh, banyak banget. Terus tadi yang bule-bule-nya siapa, Pak? Nah ini, itu, bukan. Dia pernah nonton saya di, dia nonton di Youtube di Belgia. Jadi dia nonton lihat saya dengan Michael Moore, Amerika. Terus dia senang ingin ketemu dan ingin pulai datang ke sini, sengaja. Sengaja datang ke sini? Wow, itu keren banget. Saya biang, sengaja. Nah, kecintaannya terhadap seni budaya Sunda. Iya. Sementara orang Indonesia sendiri kadang-kadang udah lupa ya. Ah, itu malu. Jadi pesan moralnya dalam hal yang nilai apa-apa. Pesan moralnya, jangan lupa budaya diri kita sendiri. Budaya orang sorangan. Iya, iya. Sunda ngajomantara mendunia. Kita ada Kang Dadan juga dari Kalining Lembang. Kang Dadan, gimana nih acaranya nih? Pokoknya acaranya keren, eksperimental banget, mental benang, bro. Ah, mantap pokoknya. Ada Mang Umar. Coba kesan-kesannya gimana ini diadakan acara ini, Mang Umar? Blok komen. Saking, saking, saking apanya ya. Kom komen, saking, saking setuju. Sudah gitu aja. Saking setuju ya? Mendukung banget acara ini diadakan? Iya. Nah, kalau bukan sama kita, menghidupkan kesenian sama siapa lagi. Siapa yang akan mewajukan kesenian kita ya, kebudayaan kita ya? Iya lah. Ini kan soalnya kebudayaannya ada nih ya? Ada kebudayaan. Seni tradisi, seni kontemporer, eksperimen, ya. Kan itu kreatif. Orang Bandung mah memang gitu. Iya. Hade? Siapa ini, Kak Rinding Attack? Gimana nggak, Bapak, ini acaranya nih? Acaranya keren lah. Keren banget. Tadi ikut kolaborasi ya, Pak Nggak? Enggak. Saya sengaja datang sini nonton Mang Jimbot. Jadi cuma nonton aja? Iya, cuma nonton aja. Terus ada bule juga ternyata. Nonton kebudayaan, kan saya drummer. Terus pas nonton, juara lah. Keren banget. Semua yang tampil tadi, mantap. Mantap, oke. Untuk acara ini mungkin lebih spektakuler, lebih amazing. Apa yang bikin spektakuler ya, Kang? Ya mungkin permainan dari para pengisi acara. Pengisi acaranya. Yang paling keren-keren lah. Nah, it's instrumentalis banget lah ya, Kang? Iya, Kang. Bukan, Kang? It's good. Hai, Mautun. Gimana nih rasanya ada di acara ini? Dan gimana kesam-kesamnya untuk acara ini? Pasal? Acaranya saya pisang. Bisa mengkolaborasikan. Ini disebut musik Sunda Kiwari. Jadi kan seni tradisi itu dinamisnya. Jadi ayah seni Anu Bihari, ayah Sunda Anu Kiwari, dan Baring Supagi. Jadi ini seni Anu Kiwari bisa jadi Baring Supagi. Sunda kekinian. Jadi menggabungkan waditra-waditra Sunda, yang waditra Nusanesa, dengan harapan kan bisa lebih ngewanokkan diterima oleh para pemuda, para nonoman generasi Sunda khususnya, untuk pokok karena seni tradisi. Jadi boleh menyukai yang baru, tapi jangan melupakan yang lama. Kayak kemantan jangan, kalau seni tradisi jangan seperti kayak kemantan. Jadi boleh menyukai yang baru, tapi jangan melupakan yang lama. Jadi ayah Sunda Bihari, Baring Supagi, dan Kiwari. Jadi ayah Sunda Kiwari, menghijikan beberapa dan harapannya bisa saling nepatkan. Ayah bule hunggul. Mudah-mudahan orang lemur, orang cianyur, orang cipata, kalau sudah rongkapkan dia, tersemangati. Kemudian bisa ke bawah ke bule, main di bule. Jadi kita bule, main di lemur. Untuk nambah eksplorasi, tujuanannya semakin mendunia, mudah-mudahan jadi ekonomi kreatif. Komunitas seni tradisi. Kita sampai tukang kendang jadi tukang aduk. Tukang tarompet jadi tukang cet. Kenapa? Karena nggak ada gelar untuk peningkatan ekonomi. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.